Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah mengutus Putramu bagi kami. Tambahkanlah iman kami, agar kami semakin percayakan Dia dan mampu bersaksi tentang Dia dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyalah dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-26 dalam hari retret agung kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini, mengisahkan tentang kesaksian Yesus akan dirinya. Ketika membaca kisah ini, tentunya kita sudah mengetahui. Bahwa tidak semua orang mengakui Yesus. Ada yang sungguh percaya kepadanya, namun tidak sedikit juga yang tidak percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa ia tidak sendirian dalam memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Ada para saksi yang telah memberikan kesaksian tentang dirinya. Paling tidak ada dua tokoh yang disebutkan oleh Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yaitu Yohanes Pembaptis dan Bapaknya sendiri. Pertama, Yohanes Pembaptis. Dia telah memberikan kesaksian bahwa Yesus diutus Allah. Yesus mengatakan bahwa kesaksian Yohanes adalah benar. Tetapi sekaligus Yesus tidak membutuhkan kesaksian manusia. Ada kesaksian-kesaksian yang melebihi kesaksian Yohanes, yakni kesaksian dari Bapaknya sendiri. Kedua, Bapak di surga. Kesaksian oleh Bapak dimengerti dalam seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yesus. Terutama tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan cara Allah memperkenalkan dan bersaksi tentang Yesus pada kita. Kuasa yang diberikan oleh Bapak kepada Yesus untuk menghidupkan dan menghakimi nyata di dalam tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus tidak mampu melakukan tanda-tanda yang dikerjakannya, kalau tidak diberi kuasa oleh Allah yang menutusnya. Tentang orang yang tidak percaya kepadanya, Yesus mengatakan bahwa ketidakpercayaan mereka akan kesaksian Yesus muncul karena mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Mereka telah mengalami kebenaran kesaksian Yesus itu. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Yang digarisbawahi oleh Yesus bukanlah penolakan orang-orang Yahudi atas dirinya, tetapi penolakan orang-orang Yahudi atas Bapak yang mengutusnya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang menolak anak juga menolak Bapak yang mengutusnya. Pengalaman menunjukkan bahwa kita dengan berbagai cara menolak kehadiran Tuhan. Kita menolak kehadiran Tuhan lewat perilaku hidup yang kurang benar. Perlu kita sadari bahwa segala tindakan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan itu merupakan cara kita menolak kehadirannya. Orang selalu mengatakan bahwa di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Itu artinya dengan berbuat kasih, kita dengan sendirinya telah melayani dan mengakui Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berjuang menjadi pribadi beriman yang sungguh beramal lewat kasih yang nyata dalam hidup kita. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan sabdamu. Semoga lewat sabda suci ini kami semakin dikuatkan dan berani bersaksi tentang dia dalam hidup kami. Lewat perilaku hidup yang baik dan benar terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, trismewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.